Halo sahabat-sahabat after gipsum semua, semoga selalu diberi kesehatan dan rejeki alajar, amin Nah kali ini saya akan berbagi video lagi ya sahabat-sahabat Ini cara menyambung plafon PVC ya Dengan model plafon miring dan di ruangan yang besar Nah gitu ya sahabat-sahabat, bisa lihat sendiri itu rangkanya Yang bagian pinggir mengikuti cakak kuda-kudanya ya Jadi sambungannya kita kasih dengan list high ya sahabat-sahabat Nah caranya sangat mudah dan simple Nah gitu ya sahabat-sahabat, ini di lokasi di showroom mobil ya Nah bagaimana tutorialnya langsung saja kita lihat bersama-sama Oke, cek hidup, matah Nah seperti inilah ya sahabat-sahabat List H atau list sambungan plafon PVC Biasanya ada warna putih dan ada juga warna yang coklat ya Tapi kali ini di warna yang putih Nah yang pertama itu kita skrup di rangkanya ya Sebelum kita pasang plafon PVC nya Nah gini ya sahabat-sahabat Biar lebih mudah dan cepat Jangan dipasang dahulu list H ya Jadi yang dipasang itu satu saja Di sebelah kiri atau kanannya Biar lebih mudah dan cepat Cara pemasangannya Gitu saja ya sahabat-sahabat Dan usahakan cara menyekrupnya itu zigzag ya Pokoknya Agak yang longgar kita skrup dengan kuat Dengan cara samping dan kanan Dan ini cara menyampungnya juga sangat mudah Kita pakai mal saja ya sahabat-sahabat Biar lebih rapat nanti Karena biasanya kalau pakai maceran itu Bisa masih berubah-ubah ya Kalau menyambungnya Nah kita potong pakai gunting Gunting hulu ya ini Atau bisa juga memakai gerinda Terserah sahabat-sahabat Bagaimana caranya yang penting bisa rapi Nah gitu saja ya sahabat-sahabat Nah semua nilis plafon ini Ini di ruangan plafon miring Untuk plafon miring ya sahabat-sahabat Jadi biar menyatukan itu Ini ya bagian pinggir Di sampung bagian pinggir Saya pasang Ini dengan semua nilis h Jadi miring nanti Apa plafon visinya bisa lebih rapi ya sahabat-sahabat Pakai lisa saja sudah cukup Atau bisa Juga Memakai lispigura Kayak Biasanya saya mengejarkan pakai lispigura ya Ditutupi dengan cara sambungannya Tapi Kalau pakai lisa ini Ini kita pasang dahulu lispigura Kalau lispiguranya kita pasang Belakangan Cuma gitu saja ya sahabat-sahabat Ini baterainya habis Kita akan tibur dulu ya sahabat-sahabat Nah Cuma gitu saja Semoga video singkat ini bisa bermanfaat ya Dan ini masih proses dalam pengerjanan Siapa tahu bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat Yang memiliki job plafon Tapi ruangannya sangat besar ya sahabat-sahabat Ruangannya besar Kalau di pekerjaan saya ini Ini kurang lebih volumenya 200 meter persegi ya sahabat-sahabat Rukannya Begitu saja Nah Sebelum Berakhir videonya Jangan lupa Subscribe dan like Biar saya bertambah semangat Membuat video saya selanjutnya Nah Dan seperti inilah hasilnya ya sahabat-sahabat Kita pasang Plafon Dari pinggir Dulu untuk sambungannya Cuma gitu saja Nantikan video saya selanjutnya Bagaimana Proses demi proses Saya akan upload video saya ya sahabat-sahabat Semoga video ini bisa bermanfaat Khususnya untuk pemula Nah Sampai bertemu kali Bertemu kembali Di video saya selanjutnya Oke Terima kasih Mantap Terima kasih Terima kasih telah menonton!